Shalom saudara-saudara ku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Hidup Yang Menyehatkan. Diet Yang Salah Pada banyak orang, lambung yang buruk dan lelah mengeluhkan keletihannya dengan sia-sia. Lebih banyak makanan dipaksakan ke dalamnya yang membuat pencernaan itu bergerak, sekali lagi untuk melakukan rentetan pekerjaan yang sama. Ini jadi gangguan-gangguan pencernaan yang menyengsarakan. Jika kebiasaan ini diturutkan dalam waktu yang lama, kesehatan jadi rusak parah, darah jadi kotor, corak kulit pudar, dan seringkali tampak ruang kulit. Obat-obatan Ini adalah efek dari obat pencahar, seringkali memperlihatkan diri dalam bentuk tumor, tukak, dan kanker bertahun-tahun setelah diperkenalkan pada sistem tubuh. Penyakit yang disembuhkan obat itu mungkin akan hilang, tetapi hanya untuk muncul kembali dalam bentuk baru, seperti penyakit kulit, tukak, sendi yang sakit, dan berpenyakit, dan kadang-kadang dalam bentuk yang lebih berbahaya dan mematikan. Para wanita mungkin memilih kosmetik untuk mengembalikan warna kulit, tetapi mereka tidak bisa mengembalikan pancaran perasaan sehat pada hati. Yang menggelapkan dan menyuramkan kulit juga mengaburkan semangat dan menghancurkan keceriaan dan kedamaian pikiran. Organ-organ internal bekerja untuk mengimbangi. Mereka yang tidak sehat memiliki darah yang kotor, dan kulit tidak berada dalam kondisi sehat. Kebiasaan menghindari udara dan gerak badan menutup pori-pori, mulut-mulut kecil tempat tubuh bernapas, sehingga tidak mungkin membuang kotoran melalui saluran itu. Beban kerja itu dilimpahkan pada hati, paru-paru, ginjal, dan lain-lain. Dan organ-organ dalam ini terpaksa melakukan tugas kulit. Pori-pori ini sudah tersumbat dan tidak bisa melakukan tugas yang diberikan pada mereka. Dan dengan begitu, organ-organ internal dilimpahkan tugas ganda dan seluruh sistem dikacaukan. Demikianlah rendungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.